olahan sawi putih, wortel, ayam dan jamur dipadu menjadi satu menjadi olahan yang sangat spesial sekali kalian mau tahu bagaimana caranya ayo ikuti terus videonya jangan di skip-skip ya silahkan menonton pertama-tama ya kita iris dulu ini sawinya karena ini sawinya sangat gede sekali ya diiris kecil-kecil aja tipis-tipis maksudnya ya jadi biar Wah luar biasa untung tenaga mamat siripis sudah habis sarapan ya jadinya what jadi untuk kawan-kawan yang baru belajar memasak ikuti terus videonya ya jangan di skip-skip untuk yang sudah masternya memasak terima kasih sudah hadir di channelnya mamat siripis ini jadi mamat siripis itu memasak memang tidak menggunakan bumbu yang macam-macam sekedar untuk sharing ya jadi bukan untuk mengajari tapi sekedar sharing pengalaman mamat siripis memasak dengan bumbu seadanya kawan ya dan ini yang wortelnya kawan-kawan ini wortelnya kita pincang sama seperti kita mengiris sawi putihnya tadi ya jadi kalau kita itu memasak bagaimana cara mengirisnya itu harus diperhatikan juga jadi jangan sembarangan mengiris ya ini tips dari mamat siriwis seperti ini kita iris panjang-panjang ya jadi panjang-panjang juga agak lebar tapi panjang-panjang seperti ini ya jangan terlalu kecil seperti kore api itu enggak ini agak panjang dikit karena memang lab ininya sawi putihnya tadi kan memang agak gitu ya ngirisnya agak panjang-panjang sedikit lebar gitu jadi kita harus menyesuaikan seperti ini jadi memakannya juga itu biar rasanya itu enak gitu ya jadi kelihatan cantik juga enak rasanya seperti itu jadi ini ayam dari freezer ini cuman dadanya ya jadi dada ayam yang mamat siriwis ambil ya ini dada ayamnya jadi cuman kita gunakan dagingnya aja juga tidak terlalu banyak sama juga kita iris tipis selalu ini nanti kita tungguin terlebih dahulu ya kita marinit seperti itu jadi biar apa dagingnya ini merasap bumbu ya kalau menurut nama ciriwis ini ya kalau memasak ayam itu tidak dikasih bumbu terlebih dahulu itu rasanya hambar ayamnya walaupun toh nanti supnya itu kita kasih bumbu tetap aja kurang sip gitu lah itu menurut pendapatnya dan mama ciriwis ini dia kawan-kawan ini ayam yang tadi kita cincang ya yang dicincang lu disini diberi sedikit bumbu ya diantaranya ada satu sendok teh kecap asin satu sendok teh kecap manis lalu beri sedikit chicken powder atau roiko ya lalu beri sedikit gula lalu kita aduk-aduk jadi satu seperti ini lalu beri satu sendok teh juga tepung jagung untuk membumbui ayamnya lalu di sini mama ciriwis menggunakan bumbu yang sangat simple yaitu bawang putih yang sudah dicincang lalu ini juga ada jahe yang mudah mama ciriwis iris tipis ya lalu disini ada bawang merah yang udah diiris juga ini wortel dan ada sedikit jamur jadi di kulkas ada sedikit jamur seperti ini ya ini mama ciriwis campurkan lalu disini ini ini sawi besarnya ini sawi besarnya banyak sekali ya oke kita mulai memasaknya terlebih dahulu ya kita menggoreng untuk menggoreng bumbu-bumbunya disini pertama kita masukkan bawang putih bawang merah dan jahe dan jahe tumis sampai bumbunya memerah ya atau sampai harum lah ya jadi khas ya jadi untuk kawan yang baru bergabung mama ciriwis sarankan untuk like comment and subscribe nya ya bantu mama ciriwis untuk mengembangkan channel yang baru mama ciriwis bangun ini oke disini lalu kita masukkan ikannya ayamnya ya bukan ikannya ayam karena ini ayamnya itu tidak mengandung banyak air dan jadi bisa kita campur dengan wortel dan jamurnya tumis-tumis terlebih dahulu ya biar ayamnya itu wangi beri air sedikit saja tumis-tumis terlebih dahulu tidak usah lama-lama cukup lima menit nanti kita baru kita masukkan sayuran setelah kita buka ya setelah ini tadi lima menit seperti ini hasilnya lalu masukkan sayurannya ini cara mama ciriwis menomis sawi putih tidak usah repot-repot seperti ini ya karena ini terlalu banyak ya tutup terlebih dahulu biarkan mengempis baru nanti kita campur kita aduk ya setelah seperti ini ya kira-kira lima menit kan dia udah nggak mengempis ya jadi kita aduk masak itu tidak usah terburu-buru nyantai saja yang penting hasilnya itu memuaskan buat apaan kamu sudah ya di deskripsi braut zit ben setelah jika bikin kita coba rasanya dulu ya baru nanti kita tambahkan bumbu-bumbunya ini kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim rasanya masih belum ini ya belum terlalu rasanya belum seberapa ini terasa oke di sini beri sedikit kecap ya kecap manis kira-kira satu sendok makan lalu satu sendok teh chicken powder atau rico ya berlalu beri garam kira-kira ya satu pucuk sendok makan satu pucuk sorry-sori satu pucuk sendok teh saja lalu ini gulas sama satu pucuk sendok teh gitu lalu kita aduk kembali kadang-kadang kita itu ini ya bosen gitu makan sawi putih kok gitu-gitu aja gitu ya coba ya kita kita masak dengan olahan seperti ini pasti kalian bakal ketagihan dicoba lagi rasanya bismillah mantap bos tektumah mungkin udah empuk ya seperti ini ya ini kita tambahkan sedikit apa namanya tepung jagung kawan ya lupa tadi ya jadi ini beri sedikit tepung jagung biar ada agak ada kuahnya cuman tepung jagung aja kita tambahkan ini nanti agak sedikit mengental kuahnya mantap untuk mama-mama muda yang baru belajar memasak tidak usah terlalu banyak berpikir bagaimana caranya kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita karena masakan yang biasa bisa jadi luar biasa menjadi luar biasa karena keterampilan dan kreasi kita lihat ini mama triwis oh mantap oh mantap terima kasih terima kasih